Kita akan kembali membahas mengenai evaluasi sidang kemarin dan juga nantinya bagaimana sidang pemeriksaan saksi mahkota kasus perintangan penyidikan hari ini bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Prof. Hipnu, kita masih membahas mengenai lie detector tapi kali ini kita bergeser ke subjeknya Eliezer yang jujur dengan skor 13. Nah, menurut Anda apakah ini akan memperkuat seluruh keterangannya sebagai justice kolaborator, Prof. Hipnu? Ya, Pak Maria, ini koreksi terhadap tadi istilah saksi mahkota ya. Kalau saksi mahkota itu saksi kunci sebetulnya. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum ketika bukti itu sama sekali kurang. Tidak. Jadi kalau mahkotanya satu, tadi reporter kita luruskan ya. Jadi nggak ada nih saksi mahkota. Saksi mahkota karena buktinya cukup semua. Kalau kekurangan cukup, penyidik menyampaikan, oh ini kamu jadi saksi mahkota ya, jadi saksi mahkota. Penuntut umum kamu jadi mahkota ya, ini ya saksi ya, saudara ya. Karena saksi ini nggak ada. Jadi kehendak itu dari negara, kalau mahkota. Tapi kalau jisi, kehendak dari pemohon, yaitu para terdakwa. Nah gitu, ini sedikit menuruskan dalam bidang akademis. Ini Pak, Pak Maria, terhadap kesaksian-kesaksian Eliezer, Eliezer. Karena Eliezer itu sudah mengalami assessment yang dilakukan oleh LPSK. Rekomendasi LPSK sekarang sudah mengajukan adalah keringanan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Besok ini mungkin minggu depan, penuntut umum sudah mempersiapkan rentut, di mana Eliezer dengan rekomendasi LPSK yang sudah dilihat dalam proses persidangan dari awal sampai hari ini konsisten dan membantu mengungkap peristiwa suatu tindak pidana ini, maka dia konsisten. Dia mengakui nembak-menembak, jelas. Coba kalau dia dengan ujian, pasti nggak mengakui. Atau mungkin mengakunya hanya satu, padahal dia lebih dari satu. Itu kalau nggak konsisten. Ini kan konsisten. Oleh karena itu, dia jujur. Karena gini Pak Maria, kalau sampai tidak jujur, permohonan terhadap GC bisa ditolak. Itu suatu yang sangat tidak diinginkan. Dan itu juga akan memberikan suatu persidangan itu menjadikan rumit kembali. Sehingga konsistensi GC, Eliezer, sampai nanti putusan. Jadi permohonannya ada dua nanti. Permohon kepada kejahatan agung nanti di rekomendasi. Oke, untuk tanya-tanya ingat, nanti begitu saat tuntutan, putusan juga begitu. Nanti hakim akan menerima surat di LPSK bahwa A, akan berikan hukuman yang paling ringan. Ini saya kira menjadikan suatu yang menarik. Karena apa, Mbak? Kalau kita melihat sidang kemarin, FS sudah mulai membelah pada beberapa ajutannya. K, Jalimi. R, Jalimi. Kemudian kemarin pertanyaan. Yang ini kita sebut saya kok nggak enak ya. Pertanyaan ini pertanyaan sudah diatur. Lah, kok sudah diatur? Berarti seolah petinggi Polri biasanya mengatur-atur pertanyaan. Padahal itu kan independensi dari ahli poligraf, ahli deteksi kebohongan. Jadi nggak bisa diatur-aturkan gitu loh. Ini seolah-olah Pak Uwa ini sudah diatur. Oh, berarti selama ini hal yang mengatur dan mengatur itu yang biasa. Kan gitu, Pak Maria. Ini suatu keceplosan yang saya kira bukan mendidik. Ini kalau seperti ini kan artinya terbuka oleh umum Wah. Hal yang mengatur diatur terbuka. Kan pertanyaan kemarin kan, ini Bu Pece pertanyaan seperti ini. Berarti ini diatur, oh nggak bisa. Karena ini dalam rangka mencari kebenaran material. Jadi memang sekalipun pahit, ya harus samahkan. Itu Pak Maria. Baik. Berarti Prof. Ipnu tidak setuju dengan narasi yang dibangun oleh kuasa hukum pihak Ferdi Sambu yang mengatakan Eliezer ini tidak konsisten dengan BAP-nya begitu, Prof. Ipnu? Ya. Pak Maria, kita harus berpikir bahwa dalam konteks persidangan ini antara perspektif penasihat hukum dan perspektif penuntut umum berbeda. Kalau penasihat hukum, pasti berpikir dari objektif hukumnya, subjektif perkaranya. Sehingga Mbak Maria nggak salah bahwa ini dalam rangka mematahkan E sebagai jisi. Kalau nanti mematahkan E sebagai jisi, jisinya bisa ditolak. Artinya apa? Artinya apa? Artinya berarti sama-sama sebagai terdakwa biasa yang tidak berkualifikasi jisi. Itu yang kalau kita melihat dalam arti singkat. Tapi kalau dalam arti luas, kita tidak bisa seperti itu. Karena itu suatu rangkaian pembuktian. Rangkaian suatu kronologi, suatu kejahatan pembunuhan bencana yang disampaikan oleh E, memang betul Mbak. Ini kan harus mengingat-ingat kembali. Kejadian kayak gitu kan cepat sekali. Saya kan bagus juga penasihat hukum menyampaikan seperti itu. Penasihat hukum mencoba menggali atau mematahkan. Ini kan suatu peristiwa cepat. Sehingga kalau sampai E, yang dalam benak pikirannya tidak disampaikan dalam suatu persidangan. Yang walaupun ini salah atau betul. Ya bisa juga gitu. Itu bisa menjadikan peluang untuk mematahkan keterangan sampekan oleh berasihat hukum. Karena ini memang kondisi yang harus diingat kembali. Makanya kalau kita lihat persidangan suatu perkara. Bagaimana pernah pertanyaan itu sangat mentukan sekali. Untuk diingat kembali. Diingat kembali. Karena apa? Apa yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan. Itu hanya sebagai bahan. Keterangan-keterangan bahan. Siapa tahu yang dalam pemeriksaan di bahan barang bukti tadi. Ada suatu kekurangan. Atau yang belum disampaikan di dalam berita acara. Sehingga disampaikan di persidangan. Makanya kemarin saya soluti itu sama E. Bahwa mana yang benar. Apakah di BAP. Ataukah yang di luar BAP. Yang benar adalah di persidangan. Karena di persidangan ini diuji. Dari keterangan yang ada. Oke. Begitu Pak Mahalia. Baik. Prof Ibnu. Kita akan sedikit melihat bagaimana kondisi terkini di pengaliran negeri Jakarta Selatan saat ini. Jadi ada dua saksi terdakwa juga yang sudah hadir. Pemirsa yaitu Irfan Widyato dan Cuk Putranto yang akan menjalani pemeriksaan. Untuk dua terdakwa lainnya. Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Dan tadi kedua saksi terdakwa ini sudah diambil sumpahnya. Dan saat ini akan segera menjalani pemeriksaan. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim maupun pihak kuasa hukum. Prof Ibnu sebelum kita membahas mengenai persidangan hari ini. Ada satu pertanyaan lagi. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan persidangan kemarin ini. Juga yang menarik dan menjadi perhatian adalah ahli balistik. Yang menjelaskan jumlah peluru terkait penembakan Yosua. Menunjukkan ada delapan selongsong peluru berasal dari senjata jenis Jilok. Dan dua selongsong peluru dari senjata jenis HS. Nah menurut Anda apakah ini bisa memperkuat dugaan Ferdi Sambo turut menembak Yosua? Prof Ibnu. Ya Mbak Maria. Kalau kita baca, Mbak Liat adalah bahwa senjata HS itu adalah senjata Yosua. Yang kemudian ahli balistik mengatakan DNA HS ternyata sama senjata yang dilakukan dalam suatu penembakan. Artinya apa? Berarti penembakan itu sudah skenario-nya. Perencanaannya adalah senjatanya yang bersangkutan. Pertanyaannya, apakah dia menembak dirinya sendiri? Bahkan nggak mungkin. Oke.